Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra namun gue yang hadir dalam video kali ini mau gue absen dari mana saja asal daerahnya tulis di kolom komentar ya siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa nambah seduluran Nah ya untuk yang menonton video kali ini saya doakan juga semoga sehat selalu diberikan umur yang panjang serta diberikan rezeki yang halal barukah amin ya Rupal Alamin nah kali ini di garasi PO Arianto kedatangan lima unit armada tim Purwoda di Cepu yang sudah pernah tugas tidak ngeleng lagi di jalur tersebut ya karena akan dipindah jalur diantaranya ada empat unit bermesin depan Mercedes-Benz OF 1623 Rexus SL plus Pialamas yaitu ada HR 189 Excel HR 175 Urzugni HR 101 Realita dan HR 048 Mission Impossible serta satu unit bermesin belakang Hino R260 R Suspension dengan bodi Z-Bus 30 HDD Adiputra yaitu HR 163 Gaziela nah jadi tim Cepu masih ada satu unit mesin depan yang belum pulang ke garasi kudus yaitu HR 029 yang terakhir kabarnya dan dan di dilanya Mercy ya Hartono Motor Semarang nah semoga saja dengan ditariknya bus mesin depan ini nantinya divisi Cepu dapat ganti armada lainnya yang lebih nyaman ya Hai oh iya ngomong-ngomong soal tim Purwoda di Cepu itu ada satu unit milik PO Arianto yaitu HR 084 yang sudah masuk ke karuseri Adiputra beberapa waktu yang lalu buat dirombak jadi varian Z-Bus 5 ya nantinya ya jadi nanti HR 084 bakal berubah penampilan dari Z-Bus 2 plus HDD ke Z-Bus 5 ya tapi belum tahu apakah nanti bakal dipakai sendiri ataukah bakal dijual lagi kita tunggu aja nanti dan tidak menutup kemungkinan juga PO Arianto bakal memasukkan sasis baru ke karuseri Adiputra buat dibikin bodi Z-Bus 5 yang sangat futuristik seperti ini nyenih banget ya dengan desain ala-ala mobil kekinian dengan headlampnya terpisah jadi dua ya ini desainnya agak mengadopsi seperti Hyundai Stairgeiser seperti itu pokoknya desainnya sangat bagus ini sangat berbeda dengan konsep-konsep Z-Bus sebelumnya nah jadi untuk mesin depan di tim mencepukan kalau nggak salah itu ada lima armada ya dan yang dibawa balik ini baru tiga armada yaitu 175 0189 sama satunya lagi yaitu HR 101 tapi parkir di sebelah timur sana dan ini ada yang baru masuk yaitu HR 066 di bibu yang tampak sudah memakai bendera ini ya di bagian atapnya di area AC nya nah jadi armada X Cepu mau dibawa pulang ke garasi ini semoga aja dapat ganti yang lebih baik ya untuk tim Cepunya nah ini beberapa variasi memang sudah dicopoti oleh kronya sampai weldopnya juga dilepas ya ini kalau nggak salah bawaan dari sasisnya Mercy itu velgnya di cat silver ya tapi ini diganti cat hitam dan untuk weldopnya sudah pada diambili untuk bagian samping sih masih ori standar bawaan karuseri body Redsus SL plus dengan sasis Mercy of 1623 ini 1623 yang versi Clifpring atau perya nanti yang terbaru dari Mercy Euro 4 akan mengeluarkan versi of 1623 yang sudah air suspension ya seperti itu ini unitnya yang warna hitam biru HR 175 175 ini nickname-nya adalah Urzugni ya di bagian depan ada grillnya karena ini mesinnya terletak di bagian area depan terus sampingnya 175 ini ada 189 Excel mesin depan juga dengan sasis sama Mercy of 1623 body Rexus SL juga sama kayak ini ya 189 seperti ini untuk ini kan variasinya udah pada diambil beli bagian strobonya untuk penomoran yang pakai lampu masih dibiarkan kalau ini strobonya Excel masih ada ya di atas bawah tapi mungkin bakal diambil nanti untuk bagian dalam sih masih ada joknya semua sit22 berlekras dan toilet ya ini 189 dia seperti ini ini untuk bagian belakangnya sih joknya masih bawaan dari piala emas ya masih ada untuk yang depan ini polos terlihat velgnya aja tidak ada weldopnya Nah kalau 175 ini juga bagian bawahnya polos terlihat halisnya ini masih ada kralis tenis seperti ini dua unit mesin depan tim cepu terus ini pada tim cepu juga yaitu HR 163 kali ini mesin belakang Hai sasisnya ino r260 sudah customer suspension ini dengan bodi jet bus 13 HDD dengan headlampnya sudah versi custom black mode black smoke seperti ini ya dan untuk bagian pokok lemnya juga sudah di diupgrade pakai seperti ini jadi update ya jadi ya nah 163 ini dulunya juga nickname-nya itu Excel ya sebelum ganti yang mesin depan ini sekarang namanya jadi graziella ajining diri sekolati ini unitnya juga juga masih ori jet bus 13 HDD sitnya juga eksekutif 22 pakai legres seperti ini tanpa ada yang biru lagi yaitu unit HR 161 kalau nggak 162 ya yang biru di sana jadi liverynya kembar kayak ini hitam biru dengan dengan wayang Arjuna Trikandi karena yang masih tersisa dengan livery hitam biru dengan bodi jet bus 3 HDD cuma tiga unit saja yaitu HR 161 162 sama 163 ini nah ini 163 seledangnya masih ori yang panjang kemudian ini klaksonnya juga udah dilepas ya ditaruh bagasi ini tipe kasih belum sepertinya tembus terus karena saksinya masih tipe leather frame dari Gino RK untuk bagian bawah dia ada stainless besinya seperti ini jadi untuk variasi ini memang karena yang model dari punya jadi diambil ya jadi unit ini polos seperti ini unit-unit X tim Cepu yang akan segera berpindah divisi ya pokok aja nanti tim Cepu dapat ganti unit yang lebih baik lagi-baik lagi ini bagian belakang 175 11 sama 189 sama ya dalam bugar udhanya disini ini juga sama dan setidaknya solot sama batik disini karena memang unit kembar jadi memang sama dan sampingnya 175 sama 189 ada 163 ini mesin belakang jadi ada bril atau gizi-gizi mesin kalau ini enggak ada ya cuma kami aja ini di bagian kapnya ini kapnya pun enggak bisa dibuka ini Hai jadi seperti itu unitnya ini sudah dipulangkan ke kudus ya ekstrim Cepu nah ini yang satunya ya yaitu hr-101 yang warna coklat sasisnya sama Mercy OF 1623 body rexus ada disini unitnya lagi perawatan nah ini belakangnya masih bawaan dopia lamas yang dicat warna coklat ya tiba-tiba juga ada tralis besinya di unitnya lagi ngeripair bagian spion HR 101 karena coklat nah ini 101 dengan nicknamnya realita untuk sebelum kirinya hilang karena habis kena insiden terus rusak ya untuk sebelum kanannya sudah mau diperbaiki ini nah ini nanti mau diperbaiki ya bagian fibernya ini rusak ya ini unitnya juga lagi perbaikan di sisi interior nanti unitnya ini jadi di garasi ini sudah ada empat unit armada ekstrim Cepu yang dipulangkan ya tiga mesin depan dan satu mesin belakang nah jadi yang 175 sama 189 timpunya udah dibawa ke pekalongan ya dan ini nanti akan menyusul ini udah datang 048 speknya sama kayak 175 sama 189 ya of 1623 rexus SL plus cuma video warna yang ini hitam oranye ini juga bakal pindah ke pekalongan ya X nya dari tim cepu jadi mesin depan di tim pekalongan sekarang itu ada kalau enggak salah 8 ya totalnya ya karena yang udah riliskan 11 yang satu buat Madura 025 yang satu buat tim divisi wisata tanang-angerang yang satu solot ke Degaraya nah sisanya berarti ada 8 jalan pekalongan semua seperti itu nah mungkin cukup sekian video dari saya terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata air kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih